Selamat berjumpa lagi dengan saya, yaitu channel Sugianto. Di sini saya berada di perkebunan kopi, yaitu perkebunan kopi yang umurnya 3 tahun. Bisa disaksikan bersama-sama ya, umur 3 tahun seperti ini. Musim depan ini mudah-mudahan menjanjikan. Oh ya, di sini ternyata ada sarang burung pemirsa ini. Tapi tidak terlihat burungnya, sarang burung. Kopi pada umur 3 tahun ini, kalau petani kopi biasa mengatakan itu mau ngagung gitu ya. Jadi ini kisaran tahun depan, ini nanti buahnya lebat. Ya, seperti inilah. Jadi selain pohon kopi, di sini ada juga tanaman peneduh ya, seperti jengkol. Tidak apa-apa ini, asal jangan terlalu rimbun dan rapat. Ya, ini kopi umur 3 tahun. Ya inilah, kopi umur 3 tahun dengan tingginya sekitar 1, 2, 2 meter setengah ini tingginya. Jadi kita harus rajin seperti daun-daun kering kita bersihkan. Supaya dia itu tidak ada semut lah. Ini menghadapi musim. Ya, inilah. Kopi ini belum proses setek-setek ya. Dari kemarin saya itu kan selalu mereview yang setek-setek. Ini belum disetek ini. Saya menemukan telur ini ya di perkebunan kopi ini. Tapi nanti saya balikin lagi soalnya. Kasian nanti dia nyari-nyari telur. Nah, seperti inilah penampilan kopi yang belum disetek. Tapi ini nanti di tahun-tahun setelah ini kita pemilihan bibit setek. Lalu kita setek ini. Ini untuk bahan. Oke. Oke, baiklah yang sudah menonton dan menyaksikan video ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Untuk mendukung channel ini yaitu channel kopi. Terima kasih.